Intro Ingat, kita ini kemarin baru dapet penghargaan dari pusat Bahwa kantor kita mendapatkan predikat terbaik, kantor polisi terbaik Dipertahankan lho Iya iya, cuman kalo kita kayak gini terus nanti kita bisa sakit pituss Apa? Sakit pituss, sakit pituss Sakit pituss, sakit pituss Udah makanya olahraga tiap hari Jalan kaki kayak lu Mana kek lu jalan kaki, muter-muter Mana kek Mana kek Heh, malah tidur lagi Pak maaf lagi tutup pak Pak gak bisa ngelapor pak Oh pak gak bisa ngelapor Oh Ini Maaf lagi jam istirahat pak Kayaknya nih bapak rindu perang deh Daddy miss war Miss war Andre Sudah lama kau tuh pulang kampung Heh Kenapa sekarang kau jadi botak begini Andre Heh 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 Ini bukan Andre Tempur Heh 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 Heeh Heh 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 Masih namas mulu, Bupa. Ayah komandan, udah komandan bukan cuma memperkerjakan anak di bawah umur, tapi juga jam kerjanya udah... Iya, 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 iya. Jangan adu-adu. Om, mohon maaf nih om, kita kerja udah capek banget. Ya gapapa, ini tugas kita sebagai polisi, tapi butuh waktu istirahat, makan. Karena tadi nunggu lama banget, tungguin built-in ya. Iya. Kita kayak, kayak kerja jaman penjajahan Jepang, kerja roda. Sementara kerjaan komandan ngemil, tidur, ngemil, tidur, gitu Pak. Iya, itu artinya masih banyak pelanggaran di masyarakat. Iya betul. Jadi pantas kalau capek. Nah, kalau kerja nggak mau capek, jangan jadi polisi. Jadi apa, pejabat ya? Jadi orang kaya aja. Oh, ya percuma kita ngadu sama dia. Dia belain anaknya guys. Eh, pelanggaran ngadu sama bapaknya, belain anaknya dong. Tau. Ayo, sayang lo. Masih ngelain gue lah. Hei guys, orang tua itu belum tau siapa kita. Kayaknya mendingan nggak tau. Bu. Baik, Bu. Kita udah terima laporannya. Nanti akan kita proses selanjutnya ya, Bu. Iya. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, sama-sama. Ini buat surat pengantar ya, Bu. Bentar. Ah, terbaik sih. Eh, kembali. Kebalik dong. Seperti boleh nyamperin. Bukan kertasnya yang begini. Iya, iya, iya. Oke, silahkan, Bu. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya ampun. Itu ibu-ibu. Heboh banget. Ilang apa, ilang apa. Cuma ilang pala charger laporan. Hilang, Pak. Mana bukan yang fast charging lagi. Iya. Emang repotin sih. Pak. Soalnya penubat, Pak. Itu, Pak. Sampai babak belur begitu, ngapain langsung? Rebutan tidur, Pak. Rebutan tidur? Lah, gue tidurnya diri. Kayak di kereta ekonomi Jogja, Pak. Zaman dulu. Mana lagi pules-pulesnya lewat tukang jepit lagi. Iya, asli. Yang pecil, yang pecil, yang pecil. Kena pala, eh. Di sini kakinya. Bukan cuma lu, kita juga pada sakit-sakit tadi. Kamu tadi, sakit dulu udah. Sakit, masih. Tapi kata dokter, kamu kayaknya ada gejala kebutaan deh. Hah? Kok kebutaan? Ternyata kamu gak pernah bisa lihat cintaku yang tulus. Tuh, dia aja udah gak setuju sama hubungan kita. Tau lah, ngapain lagi sih. Udah, kita. Eh, overload, overload. Ngajuin cuti dah, kalau gini dah, gue. Ya, gue barengan dah. Ya dah. Gue ikut dong. Cuti bersama. Jangan. Jangan. Kenapa? Halo, mau jalan-jalan? Iya. Jangan ngomong destinasi di sini. Wah, gitu gue. Gimana cara gue cekin nih, wen? Pura-pura apa gitu, wen? Gue mau pura-pura sakit aja dah. Eh, makan odol biar anget badannya yuk. Gue dulu gitu. Gue dulu gitu, wen. Aduh. Aduh. Udah lagi nih, yang tadi rombongan depan 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 dia doang ninggal. Maksa banget bikin laporan. Napa lagi? Tau. Sana duduk. Sini mbak. Gak kan mbak. Tapi udah gak ada lagi abisnya. Gak. Ini terakhir. Tapi sampe ngancem mau tidur di kantor kalau gak dilayani. Napa digeser-geser bangku kita. Duduk. Ini mau lewat pak. Ini mau lewat sini bisa. Enak ada meja. Iya, iya, iya. Duduk sekarang? Iya, duduk. Duduk sekarang pak? Iya, iya, iya. Gak kan duduk. Bapak gak duduk? Iya, duduk-duduk. Duduk aja dulu, kita turun di depan. Hah, gila! Nama-namanya siapa? Aisyah. Hah? Aisyah. Aisyah. Ada Ain gak di sini? Gak ada Ain ini? Namanya Aisyah. Kalau gak itu gak bisa pakai pak. Aisyah. Iya, gampang aja pak. Aisyah. Ada laporan mau apa? Kamu mau ngadu laporan apa Aisyah? Jadi begigi pak. Begini, begini. Itu maksudnya. Nih, aduh anaknya Andre kayaknya nih. Belajar juga kalau gak. Jadi saya ini dilaporin pak. Eh saya mau melaporkan gitu. Dugaan pencemaran nama bayak pak. Nama baik. Baik pak. Baik. Baik. Nama bayak. Lu keselat di akun sendiri. Tau. Suka kedalaman. Kasusnya apa? Mencemarkan nama baik dalam hal apa? Saya dibilang tidak memposting video promosi. Jadi ada orang mau pakai jasa kamu. Benar. Endorse. Benar. Kamu udah posting, dibilang belum posting. Benar. Berarti kamu banyak brand masuk ke Instagram kamu. Benar. Mungkin ada yang salah gak sesuai sama yang dia minta kali. Biasanya kalau orang endorse itu kan ada ketentuannya. Nanti bikin videonya begini ya. Ya. Berhasilnya sekian. Sayangnya kapan. Ya. Udah nanya belum. Yang sana siapa? Hah? Yang sana siapa jadinya? Ya tanya Wan Kodir. Wan Kodir. Wan Kodir. Coba lihat dulu ya. Coba lihat videonya. Ya betul, betul. Lalu ya. Udah lagi. Contoh video-video kamu. Kodir. 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 SuZang CRK 2. Kodir белosan.